Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di maksim ojek online channel di channel yang membahas seputar maksim driver dan juga maksim penumpang nah di video kali ini saya akan berbagi kepada teman teman atau sharing ya tentang driver maksim motor pemula nah bagi teman teman yang baru bergabung menjadi driver maksim motor disini saya akan sharing nih tentang driver maksim motor pemula langsung aja kita buka aplikasi text driver nya nah ini adalah aplikasi maksim driver motor ya nah disini saya bukan pemula saya udah lama nah bagi teman teman ya yang baru bergabung di driver maksim motor hal yang pertama yang harus teman teman tau adalah tentang saldo ya yang paling atas itu jumlahnya 46.914 rupiah ya jadi saldo ini harus teman teman isi agar nantinya bisa mendapatkan orderan nah untuk mengisi saldo maksim sendiri nanti teman teman bisa lihat di tutorial video saya bisa dicari aja ya bisa dicari aja ya di videonya nah lalu selanjutnya adalah di bagian layanan ya kita bisa ketik di bagian filter ya yang ini jadi ini kan ada gambar mata ya gambar mata dicoret nah sampingnya itu yang gambar seperti gelas yaitu filter nah ini adalah layanan layanan dari maksim motor ya jadi untuk di maksim motor sendiri disini ada 5 layanan yang bisa teman teman lakukan ya yang pertama ada delivery lalu ada bike begitu ya motor kan lalu ada food and shop ada cleaning dan juga yang terakhir itu foods and goods ya nah untuk maksim delivery jadi kalau maksim delivery itu umumnya teman teman tinggal mengantar barang ya atau pesanan dari dari customer dan tidak perlu membayar lagi ada pun kalau memang diperlukan ya ada juga yang bayar ya cuman umumnya kalau maksim delivery ini tidak bayar ya tapi tergantung daripada kondisi nah kalau maksim bike maksim bike itu dia kita ngangkut penumpang ngangkut orang ya biasanya seperti itu kalau maksim food and shop jadi kita diminta untuk belanja makanan ataupun belanja hal-hal yang lain ya nah disini artinya kita harus menyediakan uang talangan seperti itu sedangkan kalau maksim cleaning itu teman teman nanti diminta untuk bersih-bersih ya bersih-bersih rumah ataupun halaman dari customer dan yang terakhir foods and goods jadi kalau food and goods itu sudah tertera ya harganya makanannya tapi kalau food and shop itu belum jadi foods and goods ini lebih spesifik atau lebih khusus seperti itu nah ini nanti bisa teman teman aktifkan atau tidak ya kalau seperti ini ya tanda checklistnya itu dihilangin tandanya layanannya itu tidak di aktifkan atau di non aktifkan dari sini saya mau aktifkan semua layanannya gitu ya lalu kita klik simpan nah seperti itu dan selanjutnya kalau teman teman sudah mengisi saldo ya kan tadi juga layanan sudah tahu teman teman bisa melakukan pengambilan order atau menerima orderan ya nah jadi nggak perlu kita itu beli atribut ya tanpa atribut kita juga bisa narik seperti itu ya nah nanti teman teman tinggal klik aja yang bagian paling dekat seperti ini nah disini ada beberapa orderan ya yang sudah ada teman teman tinggal pilih orderan mana yang kira-kira akan diambil nah disini saran dari saya carilah orderan yang paling dekat dengan titik teman teman ya nah kecuali ini ada orderan yang di indomars seperti ini ya ini jangan diterima karena ini adalah orderan fiktif ya pokoknya kalau yang kayak gini yang indomaret terus ngantarnya ke hotel ke polsek nah itu nggak usah diterima itu penipuan dan dia juga tipsnya itu gede ya ini kan 13.000 nah itu harus teman teman ketahui nah sebagai contoh disini saya akan coba meminta orderan ya nanti teman teman tinggal cari aja di salah satu video saya juga ada bagaimana tutorial menjalankan orderan atau menerima orderan nah disini sampel singkatnya ini ada orderan ya di gedong air ya nah talangin bakso 26.000 artinya kalau disini kan ini orderan food and shop ya yang sudah saya jelaskan tadi artinya kita belanja makanan atau barang nah disini kita diminta untuk belanja makanan nah kalau sudah seperti ini nanti teman teman tinggal klik minta order ya seperti ini nah nanti ada tulisan keterangan teman teman klik aja nah seperti ini nah kalau nanti muncul tampilan seperti ini artinya orderannya itu sudah masuk nah nanti tinggal kita klik terima seperti ini nah nanti kalau teman teman sudah melakukan penerimaan order seperti ini langkah selanjutnya adalah menghubungi ya menghubungi tinggal klik tindakan lalu kita kirim pesan nah seperti ini ya lalu kita bertanya kepada customer ini kalimat sambutan ya nah seperti ini nah bisa juga kita menggunakan kita kembalikan dulu kita klik tadi ya di bagian orderan ini bagian proses kita juga bisa menghubungi pelanggan ya ini ada kontak dengan pelanggan kita bisa menelponnya atau menghubungi untuk memastikan ya pesanan daripada customer ini nah nanti kalau ini dia sudah bales ya iya katanya kita akan bales lagi ini kan posisinya agak jauh ya teman teman saya akan bilang kepada customer karena memang di maksim ini terkadang orderannya jauh jauh teman teman tapi kalau kita telaten dan kita niat narik sih insyaallah bisa lah dapet duit juga lumayan gitu ya yang penting kita harus sabar nah disini kata dia ya gak apa-apa oke kalau gitu oke tunggu nah disini batas daripada komunikasinya seperti ini ya teman teman dan jangan lupa juga nanti disimpan nomor WA nya agar nanti bisa berkomunikasi dengan pelanggan ya seperti itu oke mungkin itu aja ya nanti next kita menuju ke gang kecong ya daerah gedong air nanti kita antar ke enda online shop di jalan pulau niti adat nah mungkin gitu aja teman teman yang bisa disampaikan dalam video kali ini sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati